Ada pembuktian-pembuktian yang jauh lebih objektif lagi. Tapi kenapa ATVK membiarkan? Karena memang ATVK itu tidak boleh ikut campur urusan yang ada di planet. Kecuali kalau ada campur tangan dari ras lain masuk ke planet kita. Jadi sebetulnya reptilian-reptilian seperti Anunnaki dan sebagainya itu sebenarnya tidak mempengaruhi planet bumi. Tapi mereka itu sudah diambil oleh ATVK. Dan urusan planet bumi selama itu masih diurus oleh penduduk planet bumi itu sendiri. Itu tidak boleh diganggu oleh ATVK. Jadi harus dibiarkan mengalir begitu saja. Kalau musnah pun itu secara planet bumi itu sendiri. Apakah ras reptilian itu ada? Benarkah dia sudah benar-benar menguasai dunia? Kenapa pasukan ATVK diam? Apakah harus menunggu bumi hancur seperti di Mars yang orang-orangnya hidup di perut planet Mars? Itu kan. Begini, begini. Pada dasarnya ya, tiap reptilian, tiap pohon itu pasti ada kromosomnya manusia. Karena pada dasarnya manusia juga itu mampu membuat ini apa. Dasarnya, dasar pembentukan itu banyak diambil dari kromosom manusia. Karena kan kita halifafil ad ya. Cuma terhubung satu dengan yang lainnya. Komen reptilian itu memang ada. Tapi reptilian seperti apa gitu kan. Anunnaki ah. Atau siapa gitu kan. Itu istilah saja Anunnaki dan sebagainya istilah-istilah. Jadi begini. Sekarang di Mars. Bagaimana kejadian Mars yang sebenarnya? Itu juga kan harus kita eksplor lebih lanjut lagi. Kenapa jadi planet yang seperti itu? Apakah gambar yang kita lihat sekarang ini merah atau sebetulnya nggak seperti itu? Ternyata itu juga dirubahkan oleh yang memfoto-fotonya. Direkayasa ya? Direkayasa. Yang diumumkan itu direkayasa. Sebetulnya Mars itu nggak seperti itu. Mars itu masih ada kehidupan. Kata ini sih pernah ditemukan objek mirip patung dan lain-lain. Bukan hanya objek mirip patung. Orang yang berjalan juga masih ada. Oh ada itu kan dokumentasinya? Ada juga ya? Ada. Tertangkap. Ada. Dan katanya di perut bumi. Ah nggak juga. Di permukaan juga masih banyak. Di permukanya jalan-jalan kan? Masih banyak. Oh gitu. Jadi seperti di bulan. Di bulan juga kan ada bangunan-bangunan dan sebagainya. Sama. Di planet-planet lain juga masih ada kehidupan. Iya. Cuma masalahnya kenapa harus Mars gitu loh. Bukan Uranus, Neptunus, Pluto dan sebagainya. Nah. Bukan Saturnus dan sebagainya. Katanya di sana nggak ada kehidupan. Cek sahak. Ada kehidupan. Tapi apakah berupa manusia atau dan sebagainya. Nah itu harus kita buktikan lebih lanjut. Tapi banyak sekali dokumentasi-dokumentasi yang membuktikan bahwa di sana memang ada kehidupan. Dan dokumentasi itu memang dirahasiakan. Kalau ada bangunan berarti ada kehidupan. Oke. Nah tinggal bagaimana kita membuktikannya. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita ada ini apa. Ada-ada pembuktian-pembuktian yang jauh lebih objektif lagi. Tapi kenapa ATVK membiarkan? Karena memang ATVK itu tidak boleh ikut campur urusan yang ada di planet. Kecuali kalau ada campur tangan dari ras lain masuk ke planet kita. Yang jelas yang namanya Anunnaki itu kan baru wacana. Kayak Anunnaki itu sendiri adalah? Ya. Kom reptilian. Kom reptilian oke. Nah kom reptilian itu kan wacana-wacana yang dibuat oleh mereka-mereka yang mencurigai kaum reptilian itu. Yang jelas di kita itu tidak dipengaruhi oleh kaum reptilian itu. Tidak menguasai dunia tadi kali kalau ditanya ya. Yang menguasai dunia kan balamin. Dunia bumi ini? Ya planet bumi ini. Bukan bumi ya. Itu si balamin itu yang menguasai itu yang jadi New World Order itu ya si balamin itu. Bukan reptilian itu. Justru reptilian-reptilian itu dia tidak bisa ini. Dia tidak bisa berkamuflase dan sebagainya. Dia memang sudah tidak ada di sini. Begitu dia muncul juga oleh ATVK sudah diambil-ambil semua gitu kan. Nah itu yang ras lain. Oke. Jadi sebetulnya reptilian-reptilian seperti Anunnaki dan sebagainya itu tuh sebenarnya tidak mempengaruhi. Mereka itu sudah diambil oleh ATVK. Dan urusan planet bumi selama itu masih diurus oleh penduduk planet bumi itu sendiri. Itu tidak boleh diganggu oleh ATVK. Jadi harus dibiarkan mengalir begitu saja. Kalau musnah pun itu secara alami. Palat bumi itu sendiri. Menurut tiap bangsa itu sebetulnya tujuannya itu adalah untuk memelihara planet ini. Selarasan semuanya. Iya semuanya juga sama. Semua Nabi juga mengajarkan tawhir gitu kasarnya ya. Oke. Jadi semuanya juga mengajarkan hal-hal yang untuk kebaikan. Tapi kenapa tiba-tiba berubah gitu. Nah. Karena ternyata sama di tiap bangsa pun ada orang-orang yang tamak. Ada orang-orang yang menguasai. Ada orang-orang yang ingin dia itu ingin merajai semuanya. Yang salah itu siapa? Yang salah itu bukan bangsanya. Tapi manusia-manusianya itu sendiri gitu loh. Yang dia itu tidak bisa mengendalikan. Padahal sejak dulu. Sejak zaman Adam itu sudah diajarkan. Pelajaran mengalirkan itu kan ya? Iya sudah diajarkan. Makanya kenapa dari Nabi ke Nabi lain jadi mentah lagi kan urusannya? Oh iya padahal tujuannya mengingatkan lagi. Iya. Mentah lagi kan. Menyeru kepada kebenaran lagi. Betul. Dari ini mentah lagi. Iya gitu. Gitu. Mentah lagi dari Nabi ini ke Nabi ini. Mentah lagi urusan dari Nabi ini ke Nabi ini. Mentah lagi urusan gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ada dinamika di sana. Dinamika nafs. Dinamika zaman. Dinamika dimana orang-orang itu mereka selalu mengikuti nafsnya. Sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan pada waktu itu. Seperti mode lah. Misalnya dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad. Itu kan mentah lagi kan urusannya. Iya. Iya. Nah seperti itulah. Makanya kita juga harus benar-benar menelusuri dengan baik dan benar gitu loh. Empat N lagi gitu kan. Nelusur, nalutik, nalar, nalipak. Jadi kita benar-benar harus menelusuri. Apapun itu. Seperti bangsa Krayron dan sebagainya. Mereka memang tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing. Semua bangsa itu. Memang kita harus bahas satu-satu. Contohnya bangsa Mosram. Bangsa Mosram itu yang jadi dewa-dewa Mesir kuno. Bagaimana mereka mengirimkan pesannya. Bagaimana ketika mereka turun ke planet bumi. Bagaimana mereka meng-clone dan meng-hybrid manusia dengan bangsa mereka. Bagaimana mereka-mereka esogenetiknya dan sebagainya. Itu semuanya bisa dikita di satu topikan gitu loh. Dan bagaimana mempaca hieroglyph dengan baik dan benar gitu kan. Bagaimana apakah hieroglyph yang kita baca itu masih yang asli seperti itu. Apakah sudah direkayasa. Sesuai maksud penulisnya apa enggak. Itu dia. Apakah sudah digantikan begitu kan. Apa itu Ihovorus dan sebagainya. Dewa-dewa mereka itu seperti apa. Ang of Vitality itu seperti apa. Nanti kita bicara soal Anubis gitu kan. Anubis. Ya Anun Kraburodala Istrotev. Itu singkatan. Terus disana ada Sun Temple. Dimana barkanya itu sudah ditemukan dan sebagainya. Dan bagaimana itu yang namanya. Bagaimana sih cara bikin piramid dulu. Ada apa aja di dalam piramid. Fungsinya itu apa. Terus dibandingkan dengan piramid yang ada di kita. Terus perhitungan kalender origom dan sebagainya. Di Mesir kuno. Terus kenapa ada hubungan dengan suku mayan dan sebagainya. Nanti itu kita bahas satu per satu per topik per topik. Karena dari Isra Mi'raj itu panjang loh. Karena itu berhubungan dengan yang namanya. Bagaimana kita merasakan zat sangma pencipta. Yang sejarah minggu kemarin yang ada tips tadi. Iya zat sangma pencipta. Karena dari sana apabila kita. Tidak bisa merasakan zat sangma pencipta yang ada di diri kita. Itu kita belum bisa mendirikan. Makanya itu ditugaskannya mendirikan kan. Bukan melaksanakan. Mendirikan solat itu seperti apa sih. Apa benanya dengan melaksanakan solat itu kan. Kau mendirikan itu kan keseluruhan. Betul, betul. Kau melaksanakan masjid dari ritual. Ritual tanpa spiritual. Disangkanya dengan melakukan itu tuh. Kita akan dapat surga. Padahal panfawailu lilimusolin. Alazin oman solatihim sahun. Celakalah mereka yang solat apabila mereka lalai. Nah ternyata di al-aruh 179 itu. Itu ternyata pengertian lalai itu artinya adalah. Mereka punya mata tidak melihat. Punya telinga tidak mendengar. Punya akal tidak dipergunakan dengan baik dan benar. Dan itu lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak. Ya bayangkan kan. Wih, lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak di al-aruh 179. Nah itu terserah mengikut yang mana.